Intro Shalom Bapak Ibu suruh sekalian Pada pemirsa dari Arunab Jogito Oksa Channel Tuhan berkati berlimpah-limpah Apa kabar? Saya mau menyampaikan hari ini Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 Hari Minggu Bapak Ibu Kebetulan tepat dengan perayaan Natal Kita akan menyampaikan kotbah Untuk bersama-sama keluarga Bersatu hati untuk bersama-sama Merayakan kelahiran Tuhan Yesus Dalam hati Bapak Ibu suruh sekalian Nah Bapak Ibu Hari ini saya akan mengajak Anda Untuk bersuka cita Dan untuk mengucap syukur Karena Tuhan hadir bagi kita Lahir bagi kita Dan mengubah kita supaya kita layak Untuk bersama dengan Dia Jangan lupa 25 Desember 2022 Jam 6 pagi Kita ketemu pada hari Minggu Shalom Shalom Bapak Ibu suruh sekalian Bahkan engkau yang takut akan nama Tuhan Engkau yang berseru pada nama Tuhan Akan mendapatkan keuntungan besar Nah keuntungan jenis apa Bapak Ibu? Kita membaca firman Tuhan Malayaki keempat Ayat kedua Tetapi kamu yang takut akan namaku Kasih garis bawah Bapak Ibu ya Tetapi kamu yang takut akan namaku Bagimu akan terbit surya kebenaran Dengan kesembuhan pada sayapnya Engkau dan saya yang takut akan nama Tuhan Bagi kita semua akan datang Surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya Ayatnya mungkin cuma singkat Dan ini ada di Malayaki 4 Tetapi ceritanya berimbas besar pada hari ini Kisah di Malayaki ini Cerita adalah orang Yahudi dong Nah tetapi kisah itu dibawa masuk Kepada cerita dalam PB sampai hari ini Apa ceritanya? Bapak Ibu Anak-anak berusia 13 dan sampai orang dewasa Kalau ada di Yahudi itu mereka suka pergi Ke tempat untuk berdoa Dan untuk pesta juga Dan mereka itu menggunakan Satu syal untuk berdoa Nah Bapak Ibu Syal atau berdoa Dan itulah baju mereka yang mereka gunakan Garment mereka Nah dalam syal untuk berdoa ini Ada yang disebut dengan nama talit Talit adalah syal sembayang Yang dipakai oleh orang Yahudi Nah dalam talit itu Ini menariknya Ada ujung-ujungnya Ada sisi-sisi Samping-sampingnya Cornernya yang namanya kanaf Nah disitu ada sebuah tali-tali Nah itulah yang disebut dengan nama cicit Nah Bapak Ibu Di dalam talit Di ujung-ujungnya ada kanaf Di kanaf ada cicitnya Nah Bapak Ibu Cerita ini kemudian Tidak berbicara banyak disini Tapi dalam perjanjian baru Kita mengenal ada seorang wanita Datang sama Tuhan Yesus Karena dia menerita pendarahan Dia ingin mendekat Ingin memegang Tuhan Yesus Tapi gak bisa Karena orang begitu banyak Sampai satu ketika Tangannya menyentuh Jubah Tuhan Yesus Dan tiba-tiba Ada kuasa keluar Daripada Tuhan Yesus Dan dia menjadi sembuh Dan Tuhan berkata Siapa yang memegang aku Mereka berkata Aduh Tuhan Orang banyak sekali begini Masa kau bertanya sama kami Siapa yang pegang kami Tuhan berkata Ada satu kuasa keluar Daripada aku Dan perempuan ini Akhirnya mengaku Dan perempuan ini Menjadi sembuh Bapak Ibu Kisah ini mungkin Anda Tidak melihat secara detail Tetapi cerita Dali Maliki 4 Ayat kedua Dibawa sampai ke dalam Perjanjian baru Bahkan sampai hari ini Perempuan ini memegang Apa yang dia pegang? Kanaf Ujung dari talit Bapak Ibu Dia memegang kanaf Untuk dia memegang kanaf Maka dia menjadi sembuh Nah Bapak Ibu Ini hal yang menarik sekali Kata kanaf Jadi dalam talit itu Pada ujungnya Cornernya Ada kanaf Nah kata kanaf inilah dipakai Sebagai kata Dalam Maliki 4 Ayat 2 Engkau yang takut Akan nama Tuhan Engkau yang menyembah Tuhan Memuji nama Tuhan Engkau yang takut Akan nama Tuhan Bagimu Akan terbit Surya kebenaran Dan Kesembuhan Pada Kanaf Kata sayap Di sana Kalau Anda melihat kata sayap Sekanakan kita sayap yang begini Bapak Ibu Bukan ya Nah Kata sayap di sana Adalah Berarti ujung Berarti adalah Bagian luar Nah Itu disebut dengan kata Kanaf Nah Bapak Ibu Terlihat sekali disini Bahwa Tuhan Itu membiarkan dirinya Disentuh oleh manusia Tuhan membiarkan dirinya Disentuh oleh orang sakit Supaya orang sakit itu Menerima kesembuhan Betapa berharganya Kesembuhan bagi orang sakit Penderitaan Sudah lama Penderitaan ini sudah Bertahun-tahun Dan perempuan disembuh Berharga sekali Bapak Ibu Jangan tunda menerima Yesus Hanya Yesus yang sanggup Melepaskan Anda Dari kesalahan Dan dosa Selalu ada waktu Bagi dia Tetapi tidak selalu Ada waktu bagi Anda Mari Ikuti saya Mengucapkan doa berikut Dengan yakin Tuhan Yesus Ampuni semua Kesalahan dan dosaku Saat ini Dengan sadar dan rela Aku mengundang Engkau Sebagai Tuhan Raja Dan Juru Selamat Hidupku Terima kasih Tuhan Yesus Untuk nama ku Telah dicatat Dalam kitab kehidupan Amin Nah Sial sembahyang saja Bahkan beberapa orang Menganggapnya Wah kalau Tuhan Yesus punya Hal yang berbeda Dari sial sembahyangnya Sial ini Disentuh oleh manusia Dan itu menjadi berkat yang besar Apa yang terjadi Dalam kehidupan ini Penyakitmu sembuh Dosamu Dipulihkan Bapak Ibu Kalau Anda Tidak kudus Engkau menjadi kudus Seluruh kehidupanmu Akan diubahkan Melalui sentuhan Pada Baju Daripada Tuhan Garmen yang biasa Bagi orang Yahudi ini Menjadi satu garmen Suka cita ilahi Bagi orang yang Takut akan Tuhan Dalam kenyataannya Banyak orang yang Tidak mengerti Mengenai menyentuh ini Dan menyentuh Sebuah garmen Daripada seseorang Alkitab Dalam Bahasa Yunani Bahasa Gerikanya Ditulis Kraspedon Nah Kraspedon itu Adalah sebuah Makna yang Sama Dengan Kanaf dan cicit Bapak Ibu Jadi kraspedon Dalam bahasa Gerika Adalah maknanya Sama dengan Kata kanaf dan cicit Dalam bahasa Ibrani Jadi sebetulnya Waktu orang Menyentuh Baju Daripada Seseorang Atau Tuhan Disitu ya Itu menyentuh Adalah kanaf Dan cicitnya Nah Kraspedon ini Itulah kata Yang dipakai Menjadi Kata dalam Alkitab kita Untuk menjadi Sebuah Pemahaman bagi kita Bagaimana Engkau dan saya Bisa menyentuh Tuhan Dan engkau Jangan takut Karena menyentuh Itu adalah Sebuah Sentuhan Bicara mengenai Hubungan Nah Bapak Ibu Sudah sekalian Di tengah keramaian Banyak orang Yang menyentuh Kenapa Hanya perempuan ini Yang mengalami Kesembuhan Kenapa Hanya perempuan ini Yang mengalami Mujijat Kenapa Hanya perempuan ini Yang mengalami Satu Perubahan Dalam hidupnya Padahal Yang menyentuh Tuhan Yesus Banyak sekali Bapak Ibu Satu hal Yang saya mau katakan Bahwa Waktu Anda menyentuh Tuhan Tuhan disentuh Dengan takut Akan Tuhan Tuhan Digerakan Hatinya Oleh Kata-kata itu Mereka yang takut Akan nama Tuhan Itu bicara Mengenai Penghormatan Bicara mengenai Menghargai Bicara mengenai Satu hal Engkau betul-betul Menghargai Tuhan Dan bersujud Tepan Tuhan Bapak Ibu Sudah sekalian Inti sari Dari Cerita tadi Sebetulnya adalah Keras pedon Apakah hari ini Kau menyentuh Tuhan Bapak Ibu Orang yang takut Akan Tuhan Sentuhan dari tangannya Kepada baju Pada garmen Daripada Tuhan Memberikan sebuah Makna yang besar Bapak Ibu Hari ini Anda percaya Bahwa menyentuh Tuhan Membuat Anda hidup Ya Sentuhlah Tuhan Engkau akan hidup Dan Tuhan Membiarkan diri Disentuh oleh manusia Sebab Orang yang takut Akan Tuhan Orang yang merindukan Dia Baginya terbit Surya kebenaran Dan kesembuhan Pada kanafnya Tuhan memberkati Assalamuala Bapak Ibu Saudara sekalian Apa kabar Para pemirsa dari Arunab Jogito Channel Tuhan berkati Berlimpah-limpah Hari ini Saya mewakili Dari semua tim Yang ada Ingin menyampaikan Selamat Merayakan Natal 2022 Dan Hati yang teguh Yang berani Untuk memasuki 2023 Bapak Ibu Saya percaya Bahwa Bapak Ibu Disertai oleh Tuhan Yesus Dan kita Tetap akan Lincah Di tengah Perjalanan kita Di muka bumi Untuk menyantikan Tuhan datang Kalian kedua Bapak Ibu Saudara sekalian Terima kasih banyak Untuk Anda Yang sudah Memberikan doa Daya dan dana Dan apapun Bapak Ibu bisa berikan Saya percaya Tuhan memberkati Anda Berlimpah-limpah Bapak Ibu Kita sudah berjalan Selama setahun Kita masuk Dalam tahun berikutnya Dan tahun berikutnya Terus sampai Tuhan datang Bapak Ibu Saudara sekalian Tetap kuat Dalam Tuhan Dan terimalah Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Yang juruselamat Bapak Ibu Saudara sekalian Sampai jumpa Di tahun 2023 Tuhan Yesus Memberkati Anda Berlimpah-limpah Amin